Sementara itu calon wakil presiden nomor urut 1, Muhammad Iskandar, menyinggung soal banyaknya proyek dari pemerintah pusat yang diberikan ke pemerintah kota Surakarta. Ia menanyakan hal itu ke Gibran Raka Buming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2 yang juga wali kota Surakarta. Peringatan itu ditanggapi Gibran sebagai pertanyaan sekaligus sindiran kepada dirinya yang merupakan anak dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa ada dimasukkan di kota Sulu. Bagaimana caranya ini? Baik, Gus Muaymin. Saya jelaskan ya. Sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan. Yang dibangun bukan hanya Solo saja. 53 persen investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita ingin fair ya, Gus. Jumlah. Mohon tenang, mohon tenang. Jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana. Tapi yang jelas ini, Gus. Apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja. Tapi kita lihat impactnya ke warga. Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi. Impactnya apa? UMKM kita sekarang melesat. Wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebih Jogja. Itu impactnya. Lalu kita lihat. Kita punya kebun binatang, Solo Safari, tidak pakai APBN. Masjid tidak pakai APBN. Tapi impactnya apa? Impactnya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini, Gus. Tidak perlu tendensius seperti itu. Kita lihat impactnya ke warga seperti apa. UMKM meningkat. Kesejahteraan meningkat. Lapangan pekerjaan terbuka. Itu yang kita lihat, Gus. Jadi tidak melihat. Oh ini di anak emas kan? Enggak pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana. Bukan hanya di Solo. Dan itu fakta loh, Gus. Proyek di Solo sebelum saya menjabat. Itu lebih banyak fakta itu. Yang saya tanyakan belum dijawab. Saya itu... Tenang. Saya itu tanya tips and tricknya. Agar investasi ataupun proyek-proyek besar bisa di sana. Sebab saya lihat itu ada 32 proyek pemerintahan pusat. Ada juga berbagai program-program yang luar biasa. Pakut patut kita banggakan. Dibandingkan dengan misalnya Kota Madiun yang hanya 11%. Tirbon hanya 7%. Tasik Malaya. Kita ingin tricknya apa? Sehingga akses pendanaan pembangunan itu bisa bersifat adil dan merata. Bukan hanya di satu kota, tapi berada di seluruh. Kita lanjutkan. Ini yang menjadi catatan saya adalah keadilan dalam melaksanakan APBN. Kalau kita jadi pemerintahan pusat nanti, tugas kita adalah membagi secara adil seluruh proyek-proyek nasional kita. Baik, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness criteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu, Gus. Satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN. Ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga. Ini kolaborasi. Dan sekali lagi, sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness criteria. Itu. Jadi, ya saya kira ini cukup. Terima kasih. Terima kasih.